selamat menikmati langkah pertama kita susun dulu tulisan seperti ini ini pasti ada tulisan ini dari beat yang pertama beat yang kedua beat yang ketiga beat yang keempat sampai beat keempat seperti ini ini tulisan cuma ada 3 ini yang awal kosong yang kedua ada ketiga ada keempat ada cuma ada 3 ya ini aku kecilin biar paham aku ulangin satu lagi ini yang pertama kosong ya yang kotak yang awal ini yang kedua ada yang ketiga yang keempat ini cuma 3 ya kalau pengen sama tulisannya tinggal tekan terus ke color ini kasih warna putih ya warnanya terus ke border ke nomor 3 ini aku aktifkan ya ini khusus warnanya aku kasih di sebelahnya warna putih guys ini di sebelahnya warna putih ya terus kalau udah tinggal keluar terus ke edit nah ini kayak sini nih kalau pengen dari font namanya virashen ya ini black namanya cari disini guys lihat semua font ya kalau udah tinggal keluar kayak gini guys ini belum dikasih efek ya ntar belakangan ini saya buat yang simple aja biar gak ribet buat kalian ya terus tinggal ngepasin ke bit yang disini guys nih disini ya di sebelahnya yang ada tulisan ya nih ini khusus fotonya ya guys ketambah ke media ini satu foto udah masuk ya ini khusus jedak-jedaknya guys ini tinggal pilih sampai 5 kotak ya 1 2 3 4 5 ini tinggal potong sebelah kanan sisanya ya ini udah 5 kotak terus khusus yang awal aku potong dulu kayak gini ini yang awal ya dipotong dulu kayak biasa ini khusus yang 4 khusus jedak-jedaknya guys ini jedak-jedaknya kenceng ya ini tinggal tekan kesini guys ini ya saya buat yang simple aja biar gak terlalu ribet ke kalian ya ini aku tambahkan kunci terus selanjutnya aku tambahkan kunci ini aku naikin sampai 800 800 khusus selanjutnya aku tambahkan kunci ini aku naikin sampai 900 selanjutnya aku tambahkan kunci ini aku naikin sampai 1000 ini jedak-jedak yang yang cepat ya guys jedak-jedak yang cepat ya terus khusus yang terakhir aku tambahkan kunci ini aku turunkan sampai 720 ini jedak-jedaknya agak kenceng ya ini aku kembalikan sampai 720 kalau udah lihat hasilnya pasti kayak gini guys kayak gini ya tuh ini tinggal potong-potong kalau udah ntar soal hasil kayak gini guys ini yang awal tetap ya ini jedak-jedak yang kayak gini terus aku kasih jedak-jedak lagi ya tinggal tambahkan satu foto ini satu foto udah masuk lagi terus tinggal pilih sampai 5 kotak 1, 2, 3, 4, 5 ini sisanya tinggal pangkas sebelah kanan terus khusus yang awal aku potong dulu ya kayak biasa ini udah dipotong ya yang awal terus khusus yang disini ya nih aku kasih jedak-jedak dulu ya guys kesini guys ini aku tambahkan kunci tambahkan kunci lagi ini aku kasih min 4 ya selanjutnya aku tambahkan kunci ini aku kasih 4 biasa tambahkan kunci lagi ini aku kasih min 4 terus khusus yang terakhir aku tambahkan kunci ini aku turunkan sampai 0 ntar pasti kayak gini ya disini guys ini aku tambahkan kunci yang awal tambahkan kunci lagi ini aku geser ke sebelah kanan tambahkan kunci lagi ini aku geser ke sebelah kiri ini jedak-jeduknya agak kenceng ya ini aku pindah ke sebelah kanan yang ujung akhir aku tambahkan kunci ini aku pindah ke tengah ntar seolah hasil pasti kayak gini guys ini yang awal drag-jeduknya kayak gini ya ini buat yang simple aja saya ini udah dipotong-potong ntar pasti kayak gini terus aku tambahkan satu foto lagi ya ini satu foto udah masuk lagi selanjutnya aku kasih jedak-jeduk guys tapi pilih dulu sampai 5 kotak ya 1, 2, 3, 4, 5 ini sisanya tinggal pangkas sebelah kanan terus khusus yang awal aku potong dulu ya ini guys ini yang awal terus khusus selanjutnya aku kasih jedak-jeduk ya ini tinggal tekan terus ke sini nih selanjutnya tinggal aku kasih jedak-jeduk ya ke sini nih guys ke bawahnya ya ini aku tambahkan kunci tambahkan kunci lagi ini aku kasih min 4 tambahkan kunci lagi ini aku kasih 4 biasa selanjutnya aku tambahkan kunci ini aku kasih ini aku kasih min 4 terus khusus selanjutnya aku tambahkan kunci ini aku kasih 0 terus ke sini ya di atas ini yang awal aku tambahkan kunci tambahkan kunci lagi guys ini aku pin 5 pindah pindah ke sebelah kanan ya ini sama guys terus khusus selanjutnya aku tambahkan kunci ini aku pinah ke sebelah kiri terus khusus selanjutnya aku tambahkan kunci ini aku pindah ke sebelah kanan sekarang aku tambahkan kunci lagi ini aku pinah ke tengah ini sama ya kayak barusan jadi lagi dunia kayak gini saya buat yang simple aja biar gak ribet ya ini tinggal potong-potong nanti pasti kayak gini guys ini kan yang awal nanti pasti kayak gini ini sama ya sama yang ini guys tuh kan saya buat yang simple ini biar gak ribet ya terus tinggal tambahkan satu foto lagi ini aku mentoken sampai bit yang terakhir ya ini yang akhir kosong ini bit yang terakhir terus khusus yang awal aku potong dulu ya nih yang awal guys terus khusus selanjutnya aku kasih jeda giduk ya ini aku tekan fotonya terus ke sini ya terus tinggal ke sini nih ini aku tambahkan kunci tambahkan kunci lagi ini aku naikin sampai 50 ya terus khusus selanjutnya aku tambahkan kunci ini aku turunkan sampai 720 terus khusus selanjutnya aku tambahkan kunci ini aku naikin sampai 50 ya ntar pasti kayak gini guys kayak gini ya ini agak pelan ya guys ya kalau pengen kenceng tinggal naikin disini ya ini kan yang awal yang kedua ini kan 720 750 ini tinggal naikin biar agak kenceng aku kasih 850 ya biar agak keren guys terus yang selanjutnya note 720 yang ujung akhir aku naikin sampai 850 ya biar agak keren guys ntar pasti kayak gini kayak gini ya ini kalau udah tinggal potong-potong terus tinggal kembali ke awal ya ini kan yang awal ini yang kedua ini tinggal tekan ke titiga di atas tinggal tekan satu kali balik secara horizontal lompatin satu foto ya ntar pasti kayak gini guys terus di bit yang terakhir ini tinggal luruskan ketambah tambahkan yang gini guys ini cuma variasi ya yang ujung akhir ini aku kasih warna putih kayak biasa ke kotak ini cuma variasi doang guys ini tinggal potong dulu ya terus ngepasin ke ujung akhir tekan satu kali guys ntar pasti kayak gini ya serahnya tinggal kembali ke sini guys ke foto yang awal ya nah yang ini nih foto yang awal ya khusus foto yang awal ini tinggal tambahkan efek dulu tinggal tekan ke efek tambahkan efek serahnya tinggal masuk ke distorsi aku tambahkan ubin dulu ini aku aktifkan ya kalau udah tinggal keluar ke efek tambahkan efek lagi masuk ke warna aku tambahkan paparan gama ini luruskan di tengah guys ini aku tambahkan kunci tambahkan kunci lagi ini aku terangin sampai 1060 ya terus khusus kunci di tengah aku gelapin min sampai min 1000 ya kalau udah tinggal keluar ke efek tambahkan efek lagi silahnya tinggal masuk ke move aku tambahkan umbang embing khusus sudut netep khusus frekuensinya frekuensinya aku naikin sampai 400002 400002 khusus magnitube aku turunkan sampai 0 tambahkan kunci tekan kunci pindah ke kanan tambahkan kunci lagi ini aku naikin sampai 200002 tekan kunci tekan kunci pindah ke sebelah kiri ini kurvanya aku aktifkan ke efek lagi tambahkan efek masuk ke blur aku tambahkan blur bergerak dulu ini aku naikin sampai 70 ya 70 guys ntar pasti kayak gini ya kalau udah tinggal ke efek lagi tambahkan efek terus tinggal masuk ke distorsi aku tambahkan lingkungan gelombang ini aku tambahkan kunci tekan kunci pindah ke kanan tambahkan kunci lagi ini aku naikin sampai 60 tekan kuncinya pindah ke kiri ya khusus sudut aku tambahkan kunci tekan kuncinya pindah ke kanan tambahkan kunci lagi ini aku naikin sampai 5 tekan kuncinya pindah ke kiri khusus jarak aku turunkan aku kasih 3,5 tambahkan kunci tekan kunci pindah ke kiri tambahkan kunci lagi aku turunkan sampai 0 tekan kunci pindah ke sebelah kanan khusus magnetobnya aku turunkan sampai 3,2 tambahkan kunci tekan kunci pindah ke sebelah kiri tambahkan kunci lagi ini aku turunkan sampai 0 tekan kunci pindah ke sebelah kanan ntar pasti kayak gini agak asal kalau udah tinggal keluar ke efek ke salin efek kalau udah di salin efek tinggal lompatin 4 foto 1,2,3,4 berarti yang kelima tempel efek terus tinggal lompatin 4 foto lagi lompatin 4 foto lagi ini udah selesai ya setelahnya tinggal kembali ke foto yang dilombatin barusan nah ini kan yang awal ya nih yang 4 foto ya ini aku tempelkan efek biar gak lama-lama terus yang lingkungan lombang aku buang terus ke sini dulu lombang ambing terus khusus sudut ya khusus sudutnya aku naikin sampai 90 khusus frekuensinya aku turunkan sampai 85 ya guys 85 ya khusus ini ya nih khusus yang kanan gak usah ya ini tinggal tambahkan kunci lagi ya ini aku naikin sampai 85 sama ya 85 tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri terus khusus kurvanya tinggal batalin aja kayak gini ya ntar pasti kayak gini guys kalau udah tinggal keluar ada efek yang buram gerak aku buang t3 salin efek ini tinggal tempelkan ntar pasti kayak gini guys kayak gini ya terus khusus yang selanjutnya yang 4 foto lagi tinggal tempelkan ya ini buat yang simple aja biar gak ribet ini yang 4 udah ditempel efek ya ntar pasti kayak gini ini juga tempelkan khusus yang 4 lagi ntar pasti kayak gini ya ini sama guys terus khusus selanjutnya ya ini tinggal tempelkan ntar pasti kayak gini ini juga tempelkan sampai akhir ntar pasti kayak gini guys terus tinggal kembali kembangamping terus ke magnitube ya ini kurvanya aku aktifkan ntar pasti kayak gini guys agak pelan ya tuh kalau udah tinggal keluar ke efek lagi tambahkan efek terus masuk ke gambar aku tambahkan aku tambahkan garis guntur ya lalu tambahkan gelau yang ini ini aku turunkan dulu sampai 0 tambahkan kunci tekan kunci pindah ke kiri tambahkan kunci lagi ini aku naikin sampai 1000 ya tekan kunci pindah ke kanan ntar pasti kayak gini guys kalau udah tinggal aktifkan yang ini ya ntar pasti kayak gini guys kalau udah tinggal keluar ke efek ke titiga salin efek ini tinggal tempel efek ntar pasti kayak gini ya terus ke ombang ambing ini sudutnya aku ubah menjadi min 90 min 90 ya terus yang akhir yang nomor 3 tinggal tempelkan efek doang ntar pasti kayak gini guys ini udah mantep ya selanjutnya tinggal simpan di atas ini guys cukup sekian terima kasih assalamualaikum sampai ketemu video berikutnya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati